4 pasangan calon Bupati Muarajambi yang akan bertarung di Pilbub tahun 2017 mendatang hingga saat ini belum ada yang menyerahkan laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye atau LPSDK kepada KPU Muarajambi. Padahal penyampaian laporan tersebut merupakan kewajiban dari pasangan calon yang ikut pilkada dan sesuai dengan jadwal penyerahan LPSDK akan berakhir pada hari Selasa 20 Desember 2016. Ketua KPU Muarajambi Edison menegaskan LPSDK merupakan kewajiban setiap pasangan calon. Kewajiban melaporkan LPSDK tersebut untuk mengetahui semua sumber pendanaan kampanye yang diterima oleh kandidat selama kampanye. Jika tak kunjung diserahkan kepada KPU, Edison menegaskan bahwa sanksi yang akan dikenakan bisa saja didiskualifikasi. Terima kasih.